News update pukul 14, Direktur Lalu Lintas di Lantas Polda Metro, Kombes Pol, Sambodo Purnomo Yogo, memastikan tidak ada penyekatan di DKI Jakarta pada periode perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 atau Nataru. Namun Polda Metro Jaya akan menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan melalui kebijakan malam bebas kerumunan atau Crowd Free Night atau CFN pada saat malam Tahun Baru. Jajaran Polda Metro Jaya membantu pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta mengatur mobilitas masyarakat di ibu kota. Utamanya pada saat malam pergantian tahun, Sambodo menyebut beberapa kawasan di DKI Jakarta akan diberlakukan Crowd Free Night. Antara lain Jalan Sudirman Tamrin, Kemang, Bulungan Barito, Senopati Gunawarman, SJBD, Asia Afrika, Kota Tua, Banjir Kanal Timur, Kemayoran, Kelapa Gading, dan Monas. Seluruh ruas jalan yang mengitari Monumen Nasional atau Monas Jakarta Pusat akan ditutup. Jadi medan merdeka semuanya, barat, selatan, utara, dan timur, semuanya kita tutup. Perasaan ini, tanggal 31 Desember malam hari pukul 22.00 sampai dengan tanggal 1 Januari pukul 04.00.